Halo kawan-kawan setara Halo Pak, tadi mungkin kita sudah diskusi banyak sekali di segmen pertama gitu terkait dengan bagaimana situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Asia Tenggara bahkan juga melihat bagaimana tantangan di tiap-tiap negara yang mungkin ada yang berbeda tapi juga ada beberapa hal yang mungkin dialami juga oleh sama gitu di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara nah tadi kita juga bicara mengenai bagaimana dinamika yang terjadi misalnya di masyarakat sipil lalu juga kita bicara mengenai ICHAR dan juga negara merespon situasi tersebut mungkin saya juga tertarik Pak untuk menggali terkait dengan pendidikan dan pengajaran mungkin bagaimana sebuah sistem ini, pendidikan dan juga pengajaran ini bisa berperan untuk mempromosikan atau merespon dari situasi kebebasan beragama di kawasan Asia Tenggara ini Pak ya, begini pendidikan itu kan ada yang formal ada yang non formal jadi tentu semua stakeholders di sektor pendidikan itu memang perlu memberikan satu perhatian spesifik dalam persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini menjadi bagian yang penting mungkin dalam civic educationnya mereka gitu ya pada tingkat dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi dimana apalagi itu terkait dengan peace building process tadi saya katakan di awal kan bahwa salah satu karakter dari wilayah Asia Tenggara ini adalah kebebasan beragama berada dalam situasi konflik bahkan konflik persenjata atau peace building process nah jawaban untuk memberikan satu kepastian atau lebih memastikan bahwa proses menuju perdamaian atau yang disebut sebagai peace building itu berjalan menghasilkan sustainable peace atau peace yang berkelanjutan kuncinya adalah pendidikan nah pendidikan yang memberikan satu substansi yang baik mengenai keberagaman dalam agama disamping menghargai eksistensi betapa pentingnya koeksistensi bagaimana caranya untuk hidup dengan koeksisten saling menghargai berbagai macam agama nah itu menjadi bagian yang sangat penting dirumuskan dalam pendidikan-pendidikan sesuai dengan level perkembangan tumbuh kembangnya anak akan berbeda kita ngajarin bocah-bocah pre-school gitu ya sama ini tentu metodenya akan berbeda sampai pada tingkat pengguruan tinggi dimana kemampuan nalar, kemampuan berlogikanya jadi lebih kuat nah ini yang menjadi kunci spesifik untuk peace building process nah di luar peace building process itu juga sangat penting dalam kondisi yang demokratis seperti di Indonesia untuk level tertentu, Malaysia juga demokratis tapi masyarakatnya sangat segregated segregated berdasarkan etnik, segregated juga berdasarkan agama apalagi perpindahan agama itu adalah tindak bidana di Malaysia jadi ini yang membuat menjadi penting bagaimana pendidikan itu diberikan mulai dari tingkat dasar mengenai kebebasan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tentu kemudian diharapkan mendorong perubahan kalau orang mau pindah agama dikriminalkan itu adalah hak yang tidak bisa dicabut ataupun diatur oleh negara ketika orang itu berkeyakinan untuk suatu agama tertentu nah itu yang menjadi penting jadi baik di konteks masyarakat yang dalam proses perdamaian Thailand Selatan, Mindanao Filipina Selatan kemudian kita pernah juga mengalami di Indonesia ini ketika konflik itu atau banyak diwarnai dengan agama seperti konflik di Maluku nah itu kan untuk menjaga early warning mechanism-nya itu juga perlu untuk mendetect supaya tidak terjadi kekerasan yang menggunakan agama sebagai alat untuk men-trigger tindakan-tindakan kekerasan itu harus ada dalam pendidikan dan itu tingkat formal, berarti resmi negara, negara siapa? kalau konteks Indonesia kan pendidikan ada dua nih Kemendikbud sama Kementerian Agama dua ini yang berkepentingan dalam konteks negara-negara yang lain juga mempunyai tanggung jawab yang sama jadi sangat penting peranah pendidikan nah pendidikan informal ya itu yang mesti dilakukan oleh organisasi masyarakat baik oleh faith-based organization atau organisasi yang berbasis pada agama tertentu semakin kemudian memperbanyak program-program yang terkait dengan itu mendorong toleransi yang lebih kuat pemahaman terhadap agama lain menghargainya dan bagaimana cara menghargainya nah itu yang saya kira menjadi krusial tanpa ada pendidikan saya kira tidak akan ada proses yang sustain ataupun berkelanjutan untuk perdamaian di sektor kebebasan beragama ini oke, terima kasih banyak Pak jadi justru pendidikan ini menjadi satu fondasi yang penting sekali untuk menciptakan penghargaan terhadap kebebasan beragama dan perkeyakinan yang dimiliki oleh tiap-tiap orang terima kasih banyak Pak lalu mungkin kita semua juga punya pertanyaan mungkin Pak Refendi sudah jauh sekali perjalanannya dalam diskusi mengenai kebebasan beragama dan perkeyakinan ini tantangan apa Pak yang dialami untuk mempromote ini semua untuk kita bisa menghargai atau mungkin mengakui dengan baik terkait dengan kebebasan beragama seseorang tantangan apa yang mungkin dialami oleh Pak Refendi dan mungkin secara umum dialami dalam mempromosikan ini semua Pak ya, tadi dalam sesi sebelumnya saya sudah bilang tantangan sudah sebutkan tapi saya mau lebih pertajam lagi jadi tantangannya tentu terkait juga dengan perkembangan perkembangan transformasi digital ini dia memberikan satu tantangan yang tersendiri yang spesifik berarti itu terkait dengan internet freedom nah, bagaimana bisa punya internet freedom dalam suatu konteks masyarakat tidak demokratis gitu nah, bagaimana bisa membangun internet freedom harus ada lembaga check and balance ya, untuk jadi bukan hanya Menkom Info tapi harus ada lembaga-lembaga yang mengawasinya lembaga-lembaga yang mengawasinya baik itu lembaga negara mungkin ada komisi informasi itu yang bisa dijadikan yang mempunyai tugas spesifik untuk hal-hal yang terkait dengan dengan mencegah adanya hate speech berdasarkan agama nah, kemudian tentu ada lembaga yang lebih independen lagi dari kalangan masyarakat sipil yang bisa kemudian mengambil perang untuk memanfaatkan digital transformation itu nah, berikutnya adalah tantangannya itu tentu adalah level persekusi yang berbeda persekusi itu bisa mulai dari sekali lagi menggunakan digital menggunakan platform-platform sosmed tapi juga sampai pada fisik nah, persekusi ini tantangannya itu adalah bagaimana supaya persekusi ini bisa dihindari dan ditindak jadi penegakan hukum terhadap terhadap pelaku persekusi itu menjadi faktor yang penting gitu untuk bisa mencegah terulangnya jadi deten efek itu harus ada kita di Indonesia mengalami beberapa kali beberapa kali kejahatan-kejahatan yang berbasis agama kekerasan berbasis agama yang menurut pandangan kita hukumannya tidak memberikan di trend efek gitu loh sehingga mereka kemudian karena tidak ada efek jerah peluang untuk terjadinya pengulangan terhadap kejahatan seperti itu bisa terjadi nah, itu jadi faktor penegakan hukum menjadi juga penting bagaimana untuk mengatasi tantangan tersebut faktor mempunyai check and balance dalam internet freedom menjadi hal yang sangat penting untuk melakukan proses-proses pencegahan nah, itu tentu juga dibangun bisa pada tingkat lokal very local nah, berarti bahwa pendidikan training-training untuk aparat negara pada tingkat lokal terutama aparat penegakan hukum kalau di konteks kita kan ada polisi aparat penegakan hukum ada pemerintah daerah ada di Indonesia ada FKUB nah, mungkin di negara-negara lain juga ada lembaga semacam itu yang yang betul-betul menjalankan fungsinya untuk berbagai macam elemen tadi pencegahan mulai dari pendidikan pencegahan sampai penegakan nah, penegakan ini untuk penegakan hukum dan jangan sampai kemudian malah terjadi abuse of power dengan menggunakan pasal tertentu yang sebetulnya pasalnya udah bermasalah misalnya pasal penisahan agama itu pasal bermasalah kita udah menghilangin itu ya kan nah, kok itu masih aja gitu mau dipakai oleh oleh ini oleh aparat penegakan hukum nah memberikan training-training yang spesifik supaya aparat penegakan hukum tidak mudah menggunakan pasal-pasal tersebut tidak sembarangan tidak semena-mena sehingga terjadi abuse of power itu juga menjadi cara untuk menanggulanginya dan itu bisa dilakukan baik oleh oleh lembaga negara HAM yang independen maupun oleh NGO-NGO seperti setara atau yang lain yang terkait dengan dan kemudian tentu upaya-upaya mengapresiasi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh aparat negara pada tingkat lokal nah itu juga penting jadi kalau ada setara setara membuat satu indeks ramah kota ramah ini itu kan pada tingkat lokal sebetulnya nah ini ini satu upaya yang baik ya disamping memberikan efek jerah ada juga efek untuk memberikan reward bagi aparat negara yang bisa menunjukkan mempunyai prestasi di dalam perlindungan pencegahan perlindungan kemurusan peragaman dan keyakinan gitu oke pak berarti sistem-sistem yang dilakukan setara seperti reward begitu itu sebenarnya salah satu mekanisme untuk meng-encourage ya pak betul saya kira di negara lain belum ada yang dilakukan ini setara harus jadi harus jadi role model untuk negara-negara biasa Tenggara harus ada reward semacam itu buat buat aparat negara ya terutama di tingkat lokal karena mereka yang langsung bersinggungan dengan masyarakat iya betul betul jadi mungkin tadi saya juga masih ingat kalau misal Pak Reveni bilang di awal bahkan pas pertama kali HR dibentuk itu yang dibahas juga level of understanding yang sama gitu terkait dengan apa itu human rights apa itu kebebasan beragama segala macem dan mungkin itu juga penting sekali gitu untuk dimiliki oleh aparat mereka hukum karena Pak kalau misalnya kita melihat setidaknya mungkin terkait kebebasan berekspresi itu juga level of understanding dari aparat mereka hukum itu beragam banget dan itu juga kadang berujung pada kriminalisasi hal-hal yang mungkin tidak seharusnya masuk ke dalam ranah pidana dimasukkan ke sana tapi juga mungkin ada juga yang sudah harmful kali gitu tapi ternyata tidak ada efek-efek yang tadi disampaikan oleh Pak Reveni jadi pemahaman terkait itu juga rasanya menjadi penting dan setara juga berperan gitu sebenarnya untuk memberikan pendidikan informal itu gitu terhadap aparat penegak hukum dan lain sebagainya yang mungkin sudah pernah dilakukan sebelumnya menarik sekali Pak sebenarnya nah kalau misal tadi mungkin karena Pak Reveni sempat menyebutkan terkait dengan hukum di Indonesia gitu dan mungkin saya ingin tanya deh Pak sejauh mana hukum di Indonesia ini melindungi kebebasan beragama dan berkesan ya yang paling kelihatan yang paling jelas saya kira mungkin CV lebih tahu teman-teman setara lebih tahu lah itu bahwa kita masih punya problem blasomi law itu harus dihilangin ada itu penistahan agama dalam dalam apa namanya sistem hukum pidana kita kedua ya di level yang terkait dengan itu pendirian rumah ibadah kan kita punya banyak masalah sekarang dengan dengan apa surat keputusan menteri bersama itu yang yang dimana-mana ternyata kemudian bermasalah kemudian jadi jadi jangan sampai demokrasi yang sudah kita nikmati itu tidak bisa deliver tidak bisa deliver dalam arti memberikan ya assurance atau memastikan jaminan bahwa kebebasan berangkat berkeyakinan itu dilindungi di negara demokratis nah ini tantangan buat negara demokratis seperti kita kita udah punya perangkat demokratis ya ada partai ada pemilihan umum periodik walaupun partainya punya banyak masalah ya masih harus direformasi tapi itu adalah elemen-elemen yang diperlukan dalam sebuah masalah demokratis ada aparat penegak hukum ada kejaksannya ada polisinya nah ada lembaga hamnya nah harusnya ini semua bersinergi gitu untuk sama-sama mengisi demokrasi ini untuk bisa memberikan pelindungan pada hak yang spesifik dengan kebiasaan beragaman berkeyakinan saya mungkin sebagai orang yang mungkin apa ya paling tidak melihat di berita kadangnya juga suka sedia pak kalau misalnya ternyata ada apa namanya tidak boleh mendirikan tempat ibadah tertentu dan segala macam itu juga peristiwa yang bahkan di tahun-tahun yang mungkin dirasa demokratis ini juga itu terjadi gitu meskipun kayak dari beberapa research juga ada yang menunjukkan bahwa ada kemunduran demokrasi di beberapa negara gitu sebenarnya tapi tetap menarik untuk itu bisa menjadi satu diskusi kita gitu bahwa ternyata ya ada masalah hukum yang masih ada di Indonesia gitu ada masalah juga yang terkait dengan aparat pendekat hukum juga masih ada gitu tapi juga mungkin sudah banyak upaya juga kali ya pak yang mungkin dilakukan tadi mungkin kita sempat membahas mengenai upaya yang dilakukan di tingkat regional gitu kalau misal di tingkat Indonesia sendiri sebenarnya upaya yang dilakukan biasanya melalui Komnasam ya pak terkait dengan promosi ini semua gitu ya enggak harus Komnasam aja kalau Komnasamnya lagi membley ya harus diisi sama yang lain kan gitu kan atau diingetin Komnasamnya kan gitu saya belum melihat misalnya sekarang dengan Komnasam yang sekarang ada yang spesifik mengenai upaya persoalan apa namanya Komnasam Peragama dan Perkeyakinan satu saya juga mau bilang ya tadi pertanyaan dalam konteks Indonesia Indonesia sekarang itu masih tetap ada 10 negara ASEAN plus plus Timur-Leste bagi organisasi yang berbasis di Amerika yang namanya US Commission Komisi Amerika Serikat untuk kebebasan peragama nah itu adalah satu lembaga yang independen yang dibuat oleh pemerintah Amerika independen tugasnya memberikan advice kepada politik Amerika atau siapapun presidennya mengapa ini bagaimana mempromosikan kebebasan peragama nah di dalam US survey ini US Commission on International Religious Freedom prioritas di ASEAN ini salah satunya adalah Indonesia Indonesia masuk yang disebut sebagai watch list ya dia bukan isu yang seperti di Myanmar ya yang yang parah banget karena itu bergabung dengan konflik bersenjata yang sangat rumit konflik identitas nah tapi Indonesia juga tetap masih menjadi perhatian sehingga masuk dalam watch listnya karena justru itu karena ternyata demokrasi ini kok masih belum delivered untuk kebebasan kelompok minoritas agama ini melakukan apa namanya ritual keagamannya ekspresi keagamannya sesuai dengan aturan yang harus berlaku nah itu saya cuma mau garis bawahi bahwa Indonesia ini tetap harus jadikan prioritas jadi Komnas HAM lah Komnas yang lain yang perempuan tetap harus mempunyai satu perhatian yang spesifik mengenai bagaimana bersinergi soal kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia oke terima kasih banyak Pak untuk sharing kita di segmen kedua ini kita berdiskusi banyak hal kawan-kawan setara terkait dengan tadi peran pendidikan dan juga pengajaran lalu juga kita berdiskusi mengenai tantangan tapi lebih spesifik lagi tadi dan juga sedikit berbicara mengenai bagaimana konteks hukum di Indonesia terkait dengan pengakomodiran atau promosi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sampai jumpa kawan setara di segmen yang ketiga selamat menikmati